Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para sahabat semuanya salam sejahtera ya dimanapun anda berada mudah mudahan selalu diberi kemudahan rizki dilancarkan segera urusan amin allahum amin kembali lagi bersama kami ya channel mekanik disini kali ini kita kedatangan tamu atau kedatangan pelanggan dimana dia mengeluhkan motor mogok ya motornya mogok kesini dalam keadaan kondisi didorong jadi tidak bisa dilakukan starting secara elektrik ya jadi kita coba cek dulu keluhannya coba starter sampai tadi nah kita coba starting nah nah jadi pas dipencet ombol starter itu hanya kekerjapan ya kalau baca sini bilang itu kekerjapan ini kita coba masalahnya kita periksa teman-teman ya tidak ada kode kerusakan muncul biasanya ada kode muncul kode 12 tapi disini tidak ada kode muncul ya tidak ada masalah yang muncul tapi motor pastikan ini mogok tidak bisa dilakukan elektrik starter hanya bunyi ter gitu aja dan ke bagian elektrik lainnya atau misalkan ke display speaker meter ataupun ke pengereman lampu ya itu ada ngerjeb kalau bahasa Sunda bilang ya nah disini kita coba pastikan untuk bagian bagian terkait kita action mekanik melakukan pemeriksaan di bagian kepler atau konektor antara bagian dari stator generator ke bagian SGCU ya nah disitu dipastikan terlebih dahulu ya teman-teman kita lihat ini ternyata aman ya tidak ada kode kerusakan atau tidak ada gosong biasanya memang kalau Aerox itu ada gosong biasanya jika ada masalah di bagian elektrik starter tidak bisa dinyalakan ataupun hanya bunyi seperti seperti tadi ya ngerjeb saja tapi ini kaplernya atau konektornya yang bagus nah teman-teman kita coba pastikan dan saksikan ada kebocoran juga ternyata teman-teman di bagian crank as bagian stator generator ya nah disini kita coba pastikan masalah ini muncul dan fenomena ini baru kejadian tanpa muncul ada kode kerusakan nah disini kita coba langsung bagian ke aktual saja sebelum kita lakukan cek menggunakan karena memang untuk kasus ini tidak muncul kode kerusakan yang paling utama setelah kita lakukan pemeriksaan bagian kevlar karena kevlar masih bagus oke tidak ada masalah kita langsung bongkar ke bagian stator generator ya ini ya coba lepas dulu karena memang ada bocor juga sekalian kita lakukan pergantian atau pemeriksaan di bagian seal crank as ke bagian magnet ya biasanya itu ada kebocoran dari sana tapi kita pastikan saja sumber kebocorannya dari mana dan ditakutkannya juga adanya motor tidak bisa dilakukan elektrik stator itu muncul dari bagian stator yang kotor jadi koneksi ataupun gaya baca dari sensor CPS-nya itu tidak berfungsi dengan baik karena terhalang oleh lumpur yang bercampur debu yang bercampur dengan oli hingga menjadikan kotoran atau lumpur yang menutupi sensor pembacaan dari CKP atau crank possession sensor oke kita langsung ke pembongkaran dan kita skip untuk pembongkaran kita langsung nanti lihat ke bagian setelah dibongkar ya kondisinya seperti apa oke kita serahkan ke mekanik kita oke lanjut tentunya kita juga harus bisa-bita pastikan bagian akinya juga harus normal ya karena kalau misalkan tidak normal resiko stator tidak nyala itu semakin besar dan bertambah masalah ya ini kita coba pastikan akinya normal dulu untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian pembongkaran bagian dari yang bocor tadi bagian stator generator oke kita akinya sudah coba ganti dengan yang baru oke dilanjut teman-teman ya kita untuk bongkar kita coba spillkan juga ya kita tidak skip yang harus kita lepas saat kita mau cek bagian stator generator untuk lebih nyamannya teman-teman silahkan lepas bagian unit radiator AC ya nah itu dilepas juga dari selang-selangnya untuk mempermudah teman-teman melakukan pembongkaran dan untuk menghindari adanya material-material yang kena hantaman atau takutnya ada kecelakaan atau hari apas itu tidak ada di kalender takutnya ada malah ada material lain yang tidak kita inginkan karena yang namanya kejadian di luar prediksi bisa saja terjadi jadi kita mengurangi hal-hal yang kesalahan-kesalahan elementer lanjut kita lepas ke bagian cover ininya ya cover bagian kipas ini dudukan radiator lah bisa dikatakan seperti itu juga nah ini kelihatan ya sudah ada kemunculan oli ya yang remes dari oli mesin nah ini juga bisa menyebabkan salah satu faktor oli mesin bisa berkurang itu dari kebocoran kebocoran seperti ini ya ya teman-teman jika ada kebocoran seperti ini segera lakukan pemeriksaan atau segela lakukan penanganan dikhawatirkan ada efek negatif yang terjadi ketika memang kita membiarkan hal-hal yang bersifatnya sepele tapi ujung-ujungnya kita malah berisiko lebih besar nah disini kita coba lihat juga untuk bagian magnetnya juga ada karat di luarnya tapi itu tidak mengganggu untuk bagian ini tidak mengganggu untuk karat ini hanya sebatas dari segi visual saja ini bisa kurang nyaman atau kurang ada yang karat tapi ini tidak berpengaruh segitifikan kalau untuk bagian luarnya ya tapi kalau untuk bagian dalamnya ketika itu kotor ataupun ketika itu ada terbungkus oleh kotoran ataupun karat sedikit banyaknya itu ada gangguan untuk kebagian pembacaan dari sensor-sensor terkait ini fokus disini adalah sensor CKP atau crank possession sensor yang terhalang oleh lumpur ini unit Aerox tahun 2017 ya teman-teman Aerox lama muncul kadu kerusakan tidak terbaca di experimenter biasanya ada informasi tapi ini tidak ada informasi CPS atau istilahnya kode 12 tapi masalahnya sama seperti kode 12 ya dilanjut kita ke bagian pelepasan bagian mur dari magnetnya gunakan kunci 17 oke ini lumayan keras juga oke sudah kita lepas untuk bagian murnya untuk ringnya juga kita lepas untuk melepas magnetnya tersendiri kita harus menggunakan alat untuk melepas magnet khusus ya ini sama dengan reking sama Mio sama oke ya ini alat sprapping toolsnya untuk melepas bagian dari magnet ini silahkan dikencangkan teman-teman karena untuk kondisi ini jika deratnya hanya setengah resiko rusak bagian deratnya saja jadi harus sampai mentok supaya lebih kuat daya cengkram selamat oke seperti itu teman-teman harus sampai mentok terakhir cara lepas teman-teman silahkan digetok boleh ataupun menggunakan impact juga boleh ditahan dengan kuci inggris untuk bagian ininya disini silahkan menggunakan air impact supaya lebih kelihatannya tidak terlalu ekstrim kalau dipukul biasanya ekstrim tapi kalau memang tidak lepas bagaimana lagi cara terakhirnya dipukul digetok seperti ini teman-teman silahkan bolak ternyata teman-teman nah seperti itu teman-teman silahkan ditekan hantam dengan air impact nah seperti itu mudah sebenarnya mudah sudah lepas ini nah ini kotor sekali ada kontaminasi dari oli juga bercampur dengan debu jadi terkesan adanya lumpur kita juga periksa di bagian dari stator generator ini juga ini berkarat ini yang mempengaruhi ke bagian daya bacanya ke magnet itu ada juga ini ini harap ini teman-teman harusnya tidak boleh ya ini termasuknya sudah terlalu jibruk sama oli kita konfirmasi dulu ke pembeli kendaraannya untuk bagian dari oli bocor tapi untuk masalah dari motor tidak bisa di stator masih kita cari sumber atau penyebab masalahnya dilanjut kembali ini kita coba lepas bagian stator generatornya ini ada tiga baut pengikat baut L itu kita lepas untuk memastikan kita coba bersihkan dan coba kita untuk melakukan pergantian juga bagian oil seal yang di bagian krank as ini karena jika tidak diganti ini sangat beresiko resikonya otomatis kebersihan dari ruang bagian magnet ini pasti akan selalu kotor kedepannya karena ada kontaminasi debu bercampur dengan oli kemudian juga ada risiko oli berkurang sangat drastis nanti akan meremet kondisinya ketika oli habis komponen yang ada di dalam engine yang komponen berputar berbenturan dan yang bergesekan itu pasti tentunya lebih cepat haus karena bantalannya atau itulah pelumasnya itu berkurang tidak sesuai dengan volume standarnya seperti itu caranya teman-teman yang untuk melepas stator generatornya tiga baut yang harus kita lepas nah ini teman-teman sudah bisa kita tarik ya untuk bagian stator generatornya dan teman-teman yang paling agak hati-hati itu melepas ini takutnya karetnya nanti sobek kalau memang tidak diganti nah disini yang bermasalah biasanya di bagian sini sensor ckp atau crank position sensor tapi kalau misalkan ini bermasalah teman-teman itu tidak bisa gantiinnya saja kalau untuk beli yang dari pabrikan atau orsinilnya harus satu set ini untuk ketika teman-teman order stator generator ini untuk yang terbaru ini beda ini stator generator yang lama dengan kabel kabel kevler yang pendek jadi sambungannya disini tapi untuk yang baru itu sambungannya itu langsung ke bagian skcu panjang jadi untuk menghindari adanya gosong disini jadi langsung ke bagian skcu kesana jadi panjangnya ada sekitar setengah meteran untuk di kabel yang dari skcu jadi teman-teman jika pemesanan untuk pad stator generator untuk aerok selama pun nanti datangnya pun yang sudah kabelnya yang new yang panjang jangan kaget teman-teman tinggal langsung disambungkan saja bikin alur sendiri ke bagian skcu nah ini yang selanjutnya teman-teman yang bisa kita ketahui kali ini disamping kita cari kelemahan atau istilahnya masalah yang motor tidak bisa disukur ini juga kita harus bisa pastikan nah ini kita ganti untuk bagian silinnya yang disini yang bermasalah itu adalah sil kreng as ini disini teman-teman harap ganti jika memang ini sudah parah seperti ini iya nah untuk partnya teman-teman ya nah ini partnya kode partnya 9310222829 ini untuk oil seal nya ini murah kok sepeda hanya 10.000 rupiah kisaran 10.000 rupiah per tanggal sekarang tanggal 24 ya Mei 2023 harga bisa berubah kapan saja teman-teman untuk harga HAT atau harga acaraan tertinggi atau harga acaraan yang disesuaikan ini harganya kisaran diangka 10.000 11.000 an ini murah sepele padahal cuman kalau misalkan teman-teman tidak perbaiki segera resikonya sangat fatal resikonya sangat besar untuk kedepannya jadi pastikan jangan sampai ada bocor walaupun ada sedikit kebocoran segera perbaiki oke lanjut kembali sementara waktu kita coba kita coba dulu untuk melakukan pembersihan belum dilakukan perbaikan dulu pergantian dulu karena kita bisa belum pastikan kalau misalkan karena memang ini kondisinya kotor sekali jadi kita coba repair terlebih dahulu kita coba bersihkan nanti kita pasang kembali dan ganti untuk sealnya oil seal di bagian keringas tentunya ini kita coba bersihkan semuanya kita bersihkan kita coba nyalakan apakah bisa nyala atau tidak nanti kalau misalkan oke berarti masalahnya sudah terselesaikan hanya sebatas dari kekotoran saja yang ada di bagian kondisi sebelah sini sebelah bagian magnet tapi jika setelah kita bersihkan dan kita coba nyalakan starter dengan menggunakan elektrik starter masih saja tidak ada nyala motornya yang masih dalam terkesan seperti tadi berarti tindak lanjut ke depannya harus kita pikirkan kembali dan harus kita pastikan bahwa yang bermasalah itu di bagian stator generator untuk ini kita coba di skip saja untuk pembersihan teman-teman silahkan bersihkan seperti itu untuk yangnya tentu kita bersihkan juga nanti kita coba pasang kembali dan kita coba nyalakan kembali oke lanjut teman-teman ini sudah terpasang ini sudah kembali dipasang sebelum dilakukan pergantian jadi kita coba lakukan starting oke hidup ya teman-teman nyala ya ini sudah kita fokus tujuan awal dulu untuk starter sudah oke sudah bisa tapi motor ini sudah nyalakan jadi berarti ini tidak harus melakukan pergantian starter generator terlebih dahulu tapi ini ada keluhan tambahan dari pemilik kendaraan jadi pas tadinya motor masih bisa starter jadi stasioner itu kadang-kadang hilang langsam hilang bukan kadang-kadang lagi kebanyakan waktu motor masih nyala itu masih bisa dilakukan elektrik starter langsam nya yang bermasalah selalu mati lepas gas langsung mati berarti ini ada penyakit lainnya diluar dari penyakit stator generator bisa saja penyebab stator generator bermasalah adalah terlalu seringnya kebanyakan motor dilakukan elektrik starter karena langsam yang sering mati atau motor yang sering mati langsam terlalu kecil atau langsam hilang jadi efeknya bisa bermasalah kebagian atau muncul masalah di bagian starter oke ini kita coba berpindah dulu sumber masalahnya takutnya memang ini benar yang jadi sumber masalahnya itu ada bagian langsam atau stasioner yang bermasalah ini teman teman kotor sekali untuk di bagian katup ISC ini ISC idling speed control alat ini atau komponen ini untuk mengatur putaran langsam atau stasioner ketika motor dinyalakan pagi jadi untuk dia membuka katup atau membuka udara bypass dari bagian rongga filter udara langsung bypass ke bagian ruang bakar bercampur dengan bensin yang disemburkan dari injektor nah ini lubangnya seperti itu bisa teman teman saksikan itu kotor sekali nah ini kita coba periksa kita coba bersihkan juga kita ini bersihkan untuk bagian turtle body kita semprot saja menggunakan karbon atau karburator cleaner sementara dan juga menggunakan cotton bud karena lubangnya sangat kecil jadi menggunakan cotton bud kita bersihkan dulu dari kotorannya ini sangat parah kotorannya sangat banyak teman-teman silahkan sediakan cotton bud seperti ini silahkan teman-teman bersihkan komponen ruangan di bagian gerak bebasnya sih atau PSC ketika kontak on dia terbuka nah ini sangat kotor sekali kita coba bersihkan terus kita bersihkan mudah-mudahan hanya sebatas kotor saja setelah kita lakukan pembersihan atau cleaning di bagian katup ISC tersendiri dan juga di bagian turtle body dimana dia gerak bebas si bagian katup ISC ini juga harus benar-benar bersih pakai itu carbon blotor cleaner silahkan teman-teman bersihkan nah itu kelihatan ya teman-teman dan teman-teman silahkan lap dulu cobaan gitu ilang yang bersihkan tiap lalu raya oke kita bersihkan karbon kita kita pasang kembali 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 untuk unit DSC pemasangan unit DSC jangan lupa teman-teman pasang pernya untuk o-ring juga jangan sampai ketinggalan ya oke oke setelah terpasang teman-teman silahkan di kalibrasikan dulu kontak on 3x on off 3x untuk memastikan dia posisi standarnya posisi stabilnya dimana ketika fungsional dari DSC mulai berfungsi kita coba starting oke motor sudah menyala ya langsung kembali normal oke nih jadi kayaknya asumsi kita atau tebakan dugaan kita munculnya masalah starter elektrik starter yang bermasalah itu tadinya karena terlalu seringnya pemilik kendaraan melakukan elektrik starter dikarenakan stasioner yang hilang stasioner yang tidak stabil saat tutup gas atau motor di turun gas langsung mati nah ternyata memang kayaknya seperti itu dia langsung terlalu sering langsung starter mati star mati star nah itu bermasalah kebagian dari stator generator tambah lagi adanya kebocoran sehingga kondisi di bagian ruangan stator generator itu sangat kotor debu bercampur dengan oli nah itu teman-teman ini bisa kita sudah bisa pastikan sumber masalahnya itu ternyata bukan dari stator generator itu atau stator generator yang bermasalah yang muncul itu hanya karena dari efeknya hasil dari YC yang bermasalah oke itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini semuanya sudah kita tangani air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya ini tinggal pemasangan saja oke terima kasih terima kasih terima kasih